Dari hasil penelusuran pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia, Dinas Kesehatan Kota Solo, Jawa Tengah menyebut terus memeriksa riwayat interaksi pasien. Warga yang pernah berinteraksi dengan pasien positif corona diminta untuk karantina mandiri dan melaporkan kondisi setiap hari kepada petugas kesehatan setempat. Sementara itu, Dandim 0735 Solo akan menginstruksikan jajarannya untuk membantu upaya pemerintah daerah dan meminta semua pihak terbuka agar corona di wilayah kota Solo dapat teratasi. Kita sampaikan untuk karantina mandiri, tetapi tiap hari dipantau oleh petugas puskesmas dan tadi sudah disepakati setiap jam sembilan laporan harus masuk ke kami. Jadi ada laporan, ada perkembangan menjadi buruk atau enggak, apapun perkembangannya kami harus diinfo. Kalau buruk harus segera langsung ke rumah sakit. Terkait penyebaran COVID-19, Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyat, memutuskan kota Solo dalam kejadian luar biasa atau KLB virus corona. Ada sejumlah keputusan yang diambil pemerintah kota dalam mengantisipasi penyebaran virus ini. Ini adalah diputuskan tersesat pertimbangan dari Dinas Kesehatan, itu adalah seluruh dinyatakan KLB corona. Dan mengimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tidak mengumpulkan orang banyak di satu titik, itu harus dijadikan. Dan untuk yang lainnya, tadi kami sampaikan sekolahan untuk diliburkan dari Senin, bukan diliburkan maksud saya, di belajar di rumah, belajar di rumah selama KLB ini belum dijabut dan soal bapak ibu-bunya tetap beraktivitas di sekolahan masing-masing untuk menjaga kebersihan dan keamanan aset yang ada di sana. Baik pasar, tradisional, mal, maupun toko-toko yang dikunjungi oleh masyarakat, mohon untuk disediakan PHPS, jadi pula hidup bersih sehat itu disediakan sabun dan sebagainya. Pemah sakit untuk berani membatasilah, mengunjung tidak banyak maksimal dua orang itu saja. Selain itu, sejumlah langkah antisipasi penyebaran dilakukan, seperti menunda penyelenggaraan Car Free Day sampai surat keputusan KLB dicabut. KLB ditetapkan oleh wali kota Solo selama 14 hari ke depan, menyusul adanya dua pasien positif corona di Jawa Tengah meninggal dunia.